Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pernahakan kami dari kelompok 1 TK LE 2 kelas A Disini kami akan menjelaskan mengenai produk yang telah kami buat Kami membuat proyek track game disk dengan GPS dan RFID Berbasis mobile app Dimana dengan alat ini, alat ini dipasang di dalam bis Dan nantinya pengguna bisa melihat lokasi bis secara real time Untuk mengetahui kedatangan dan keberangkatan bis Dan mengetahui jumlah penumpang yang ada di bis tersebut Dalam alat ini terdapat komponen ESP32 GPS dan juga RFID Rader Juga disini ada dua kartu RFID kan seharusnya dalam satu bis Ada dua RFID Rader Yang satu untuk masuk dan yang satu untuk keluar Dan karena alat yang menggunakan dua kartu Yang satu kartu itu untuk kartu masuk Masuk disini, in the market ini kartu masuk dan ada kartu akses keluar Dimana disini mandi Tampilan dari database Yang telah database dari alat kami Kami menggunakan database firebase google Dimana disini kita bisa menggunakannya secara gratis dan dia open source Di sini kita tampil F longitude dan longitude dari alat yang sudah kita set tadi Dan juga jumlah nol, jumlah orangnya Di F orang Kemudian Kemudian ini adalah interface dari aplikasi yang terbuat Di sini halaman utamanya Terus nanti ada tiga Tiga Tombol Ada ini untuk real time push nya Kita nanti tampilan ada apps dan ada guna ada orangnya Terus ada Terus kita bisa kembali Terus di jumlah penumpang ini menampilkan jumlah penumpang Jadi ada empat Kita bisa masukkan beberapa alat Jadi ada piece 1, piece 2, piece 3, piece 4 Kemudian Di appboard ini masih kosongan Karena belum kita set Pada kami menggunakan interface rupa mobile aplikasi Nantinya di mobile aplikasi ini akan muncul lokasi bis secara real time Dan juga jumlah penumpang pasapis tersebut Mungkin ini untuk prototip dari alatnya tersebut Ini kami masih di luar dikarenakan Kalau di dalam ruangan itu nantinya GPS nya tidak dapat Ini pun masih di luar dan dapat tidak lemah Mungkin untuk simulasinya Ini ada dua kartu Ini karena kan seharusnya ada dua RFID di bintu masuk dan bintu keluar Namun karena kita punya hanya satu RFID Maka kita pakai dua kartu Satu kartu untuk keluar dan satu kartu untuk masuk Mungkin untuk di simulasinya Kita simulasi ke alatnya Kita tap Maka nantinya database itu akan menunjukkan Langkah satu Yaitu ada satu penumpang Di database Dan juga langsung ke Di aplikasi Dan juga di aplikasi ini Langsung terdapat Real time Lokasi 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 Di belakang Ini Lokasi Lokasi Numpangnya Numpangnya 0 Dan juga Terima kasih Terima kasih Terima kasih